Selamat petang, salam sejahtera, bongkar, jangan tak bongkar, bongkar, biar sampai terlondih, londih dan londih, biar semua orang tahu. Baru beberapa hari, Muhyiddin dikatakan nak jadi Perdana Menteri lagi, belum sempat Muhyiddin angkat sumpah, jumpa dengan Agung, maupun mengesahkan dia menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, ini perkara yang terjadi yang amat menyedihkan, mendukacitakan. Muhyiddin Yassir tidak sempat dan tidak sempat menjadi Perdana Menteri. Apa yang berlaku tidak sampai 24 jam selepas dia, Safi Abdal, mendedahkan Muhyiddin konon yang mempunyai 119 undi sokongan di Parlimen untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, perkara menyayat hati mengejutkan ini berlaku. Sebelum saya ulas tentang perkara ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video ini, biar semua orang tahu. Belum sempat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, inilah yang berlaku kepadanya, iaitu pengesahan bahawa tiada seorang pun pemimpin PH sedia bekerjasama dengan Muhyiddin. Perkara ini bukan perkara spekulasi, bukan juga perkara yang dijangka-jangka, tapi diakui sendiri oleh ketua pembangkang dan pengurusi PH, yaitu Anwar Ibrahim sendiri. Dalam pendedahan baru-baru ini, Safi Abdal mengatakan Muhyiddin sudah mendapat sokongan persetujuan dengan Anwar Ibrahim dan DAP Pakatan Harapan. Rupa-rupanya, Anwar menjelaskan bahawa belum pernah, tidak pernah mengadakan sebarang perbincangan formal yang mengiakan kerjasama antara Perikatan Nasional. Jangan cakap dan beri gambaran bahawa PH sudah bersetuju untuk bekerjasama dengan PN bagi menghadapi PRU 15 nanti, kata Anwar dalam satu laporan dalam sinar harian. Jadi, nak jadi persoalan pada malam ini. Muhyiddin ini bercakap benarkah ataupun bercakap bohong? Muhyiddin ini memang suka berbohongkah atau memang bercakap benar? Karena kes terkini Muhyiddin dengan Zahid Hamidi pun belum selesai. Saman fitnam Zahid Hamidi kepada Muhyiddin Yassin di mahkamah sedang berjalan. Saman tersebut berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin. Kononnya Zahid Hamidi pernah membawa fail bertimbun berjumpa dengannya untuk cuba campur tangan dalam kes mahkamahnya di mahkamah. Dan Zahid telah menafikan perkara tersebut sehingga dia berjaya berani berjaya berani membawa kes ini di mahkamah. Jadi, apakah kali ini juga Muhyiddin Yassin akan membuat satu lagi spekulasi? Tapi yang aku dohairan sehingga hari ini belum lagi ada apa-apa kata ulasan daripada Muhyiddin. Takkan Muhyiddin tidak tahu tentang isu yang begini tular sekarang nih? Muhyiddin diam diri macam seakan-akan perkara ini benar. Yaitu Muhyiddin bermohong ataupun kita pun tak tahulah mana satu yang betul. Kerana Anwar Ibrahim kata, jangan kata, jangan cakap dan beri gambaran. PH sudah bersetuju untuk kerjasama dengan PN bagi menghadapi PRU15 kata Anwar. Anwar menafikan, PH tidak pernah bersetuju kata Anwar dengan kerjasama tersebut. Malah, tiada pemimpin dalam gabungan itu yang menyambut cadangan dibuat, Muhyiddin Yassin. Jadi, kata Anwar, kenapa kita mauri rendah? Keputusan PH sebelum ini adalah kita mahukan jentera parti masing-masing di Kekuat dan PH. Kalau boleh, kita mahu mengadakan program jelajah seluruh negara semula kata Anwar Ibrahim. Jadi, kita jangan biarkan kenyataan Muhyiddin mempengaruhi kita. Melainkan kita sambut cadangannya kata Anwar. Bermaksud Anwar tidak sekali-kali mengharapkan kerjasama dengan Perikatan Nasional ataupun melalui Muhyiddin. Beliau lebih yakin. Dan saya gembira dengan kenyataan Anwar ini apabila dia katakan bahwa lebih baik membuat program yang lebih menjelajah seluruh negara. Membuat program jelajah seluruh negara untuk membuat kempen ataupun memulihkan semula kekuatan parti Perikatan Harapan. Anwar sebelum itu diminta mengulas mengenai wujudnya kebimbangan dalam kalangan pemimpin PH bahwa pengundi bukan Melayu akan beralih sokongan atau menyokong memboikot PRU15 jika cadangan kerjasama PHPN menjadi kenyataan. Aku secara pribadi tak suka dengan cadangan untuk bekerjasama dengan PHN sekali lagi. Karena PHN ataupun orang-orang dalam PHN itulah yang telah membuat langkah syaraton. Sementara itu Anwar mempertahankan jumlah 12% ahli PKR yang keluar mengundi pada pemilihan parti dengan membandingkannya dengan prestasi parti-parti lain. Penganalisis politik mengatakan bahwa pemilihan PKR tahun ini yang menyaksikan hanya 12.3% daripada 1.1 juta ahli keluar mengundi mungkin akan menimbulkan keraguan terhadap pemegang jawatan. Azizuddin Muhammad Sani daripada Universiti Utara Malaysia berkata peratusan yang terlalu rendah itu juga menimbulkan persoalan terhadap jumlah sebenar keahlian PKR. Jumlah itu menunjukkan undian dalam talian disambut baik. Jawatan kuasa pemilihan parti menetapkan proses pengundian semula melibatkan 13 bahagian di 5 negeri dijalankan semalam dan hari ini. Yaitu 8 cabang yang mengalami masalah teknikal dan 5 cabang melalui proses bantahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu pelantikan Muhyiddin sekali lagi menjadi Perdana Menteri yang kononnya telah disokong oleh Anwar dan juga Diepi. Tetapi hari ini tidak sampai 24 jam Muhyiddin didedahkan menjadi Perdana Menteri. Ini yang jadi kepadanya. Yaitu penafian segeras-gerasnya daripada Anwar Ibrahim sendiri dengan mengatakan tidak ada kerjasama. Tidak akan ada kerjasama dengan Perikatan Nasional. Sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Bye-bye.